Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 dan juga ikan goreng untuk kangkung ini gak aku rebus lama-lama ya biar masih krenyes-krenyes gitu untuk sambalnya disini aku bikin sambal terasi ya ada bawang putih bawang merah, cabai dan juga tomat aku kasih garam, gula pasir terasi dan juga aku kasih micin ini aku bilang judulnya rujak kangkung tapi bikinnya sambal terasi ya gak apa-apa lah biar aku seneng tonton aja deh jadi rujak terasi eh rujak terasi, rujak kangkung tapi sambalnya pakai sambal terasi masya Allah ini tuh nikmat banget teman-teman kayak gini aja bisa bener-bener menu kali ini tuh ngabisin nasi banget dari pagi sampai siang alhamdulillah dan buat yang penasaran tahunya dibikin apa, ini tahunya dibikin tahu kres teman-teman jadi tahu ini dipotong kecil-kecil sesuai selera ini selain bikin jadi kelihatan banyak, ini juga jadi makin crispy ya kalau dipotong-potong kecil gini terus untuk baluran tepungnya seperti biasa aku pakai sajiku dan tepung beras ini wajib banget pakai tepung beras biar kriuk ya tepung sajikunya aku pakai sedikit karena memang udah tinggal penghabisan kalau udah tinggal diaduk-aduk ini pertepungannya habis itu masukin tahu yang tadi udah dipotong-potong lanjut digosrek-gosrek biar tahunya itu terbalur dengan tepungnya ya ini untuk memudahkan aku pakai sarangan begini ya biar si tepungnya itu lepas jadi nggak banyak banget yang nempel di tahunya kalau udah lanjut goreng ke dalam minyak yang udah panas untuk goreng tahunya disini sesuaikan aja dengan selera ya kalau mau makin kres berarti gorengnya makin lama sampai dia benar-benar coklat tapi nggak gosong dan ini menurut aku kayak gini aja udah cukup nggak perlu lama-lama yang penting dia udah kres karena bakalan mau langsung dimakan tapi kalau misalnya makannya untuk agak nanti-nanti itu bisa agak lama gorengnya ya jadi kresnya itu bisa tahan lama dan ini setelah tahunya ditiriskan mau langsung aku kasih bumbu tabur ini rasa barbecue dan aku tambahin juga bubuk boncabe untuk bumbu terserah ya atau kalau misalnya nggak mau dikasih bumbu begini pun udah enak kalau misalnya udah pake tepung sajiku maksudnya udah ada asin-asinnya tapi dengan dikasih bumbu begini rasanya bakalan lebih nampol ini bisa banget untuk jadi cemilan juga bisa dan kalau misalnya mau jadi lauk pun ini bisa ya oke sampai sini dulu videoku kali ini terima kasih banyak sudah menonton sampai ketemu lagi insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh